Ada zombie, flash LMB to attack and E to kick Aduh Wah Sekali tendang langsung mati gitu Tapi gue gak puas Entah kenapa suara pas ngegebuk-gebukin orang tuh enak ya Mana mayatnya Mayatnya hilang Halo guys, balik lagi bersama gue, kita hari bakalan mainin Dying Light Karena ya gue juga cukup hype untuk game terbarunya yang bakalan dirilis yaitu Dying Light 2 So ya Kalau seandainya kalian suka sama video-video macam gini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa juga untuk kalau seandainya kalian misalnya gak terlalu tertarik sama game-game kayak gini Kalian bisa cek di atas sini Ada rekomendasi daya gue untuk cards yang ada di atas So ya Let's get into the game Kita langsung disini, kita langsung play aja Kita langsung bakalan main play campaign Karena kita juga cuma pengen tau story-nya Kita main yang normal aja, oke Had activated, commence briefing Data on the subject, Qadir Suleiman A local political figure hired to maintain order after the outbreak His brother Hassan died in a disease related incident Before we were able to evacuate him Suleiman blamed the GRE for Hassan's death He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE With instructions to publicize it if anything happened to him Data on the subject The stolen file Jump in 10 seconds It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic Also, the file contains full description of the virus Any attempt to use it would result in countless lives lost It must be recovered So we're working on the GRE We're working on the GRE, then we're working on the file to associate unknown to us And the structure to publish it at his command at any time To counter that, we instituted a citywide communication jam Preventing him from publicizing the file Your GRE issued radio can overcome that jamming It is your lifeline, do not lose it Suleiman has since gone underground and begun using a different name We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city You are to find Suleiman and locate the stolen file In order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions Oun I told you that wasn't a normal drop shoot Break his legs, then take him to ride Back up! All of you! Berhenti, suara kuat terbang di sana. Tunggu! Tunggu! Sampai jumpa! 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 Tower, ini Jade. Sampai jumpa, Eddie. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Tidak! Amir... ...pada. Tapi aku membawa seseorang yang masih bisa bertahan. Sampai jumpa! 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 Trajur! Tadi dia berlok! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! A new outfit, go to your player's test to change to it. Oke, ini sepertinya DLC-nya ya, DLC yang baju-bajunya itu. We are, we are as a day to move and to look around. Oke, mouse to look around. Nice, nicely done. Ya, tadi gue udah ngetes sedikit biar gak ng-lag-lag dulu ya, yang pasti. Oke lah, kita buka pintunya. In paradise, can't you see? The boss will brief you. Ask the boss. Alright then, gue bakal nanya ke boss-nya langsung. 31, that's your number. The only circle on your minimap is your objective. Oh, ada di kanan atas. Siap. That's crazy. Too dangerous. Amir diem because of this guy? Quiet. Oh, fuck quiet. Now he's gonna get Amir's anti-sin. Now he's gonna get Amir's anti-sin. Hai. Halo. Kamu benci saya ya, maafkan saya, temanmu jenis. Hahaha. Maafkan aku ya. Go see the boss. And you are... 31. 31. 31. Oh, right. How's your head? How's your head? But, listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Cutek banget, pak. Awakening. Go see the boss in room 190. Oke, siap. Ini bakasih. Boss-nya itu tuh disini, ayah. Sip. Kalau dari minimap itu udah gak ada tanda panah atas atau bawah yang tandanya kita udah di lantai yang bener, berarti ya. Go see the boss. Is that the boss? Are you the boss? Are you the boss? Yeah, I'm looking for the... Are you the boss? Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the tower. Brecon and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizen was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antizen, meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys, thanks to the fucked up radios that we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. You don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That lost guy I mentioned, he's only on the 13th floor. But you might as well be trapped in a mine cave in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Reckon's in charge here. Dan dimarahin. Cuma gara-gara dia ngambil radionya kita di, apa ya, diselamatin radionya kita udah gitu, kita minta balik. Aku tak lazy. You little shit. Detoxic balik, gak tuh? Oke lah, kita cek for the lost survivor on the 13th floor. Oke, oke. Kita, itu ya. Kita mesti cek, kah? Namanya timur, gak tuh? Namanya timur, gak tuh? 13th floor. Shit. It's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Alright then, seperti kita bisa masuk sini, ya. Ini lift buat ke lantai 13, ya. Tadi tuh kita sama si Rahim dan Timur itu bakal nanti suhu. Rahim? Rahim? Ya, karena kosa anda ya gue ngomong di bahasa Indonesia, Rahim itu artinya beda, ya. Rahim? Berapa banyak orang yang mati di sini? Menyuruh kita ke lantai 13 dan menyelamatkan seseorang survivor. Ini kenapa kita ngeliatin ke... Apa ini? Kereta bayi? Ya, semacam kereta bayi. Gitu ya. Dan ini kacanya hancur, banyak darah. And what is that? Itu di lantai barusan apaan? Itu apaan barusan di lantai itu? Eh, khusus kah? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is up the essence crane. Remember that. There's one more thing. I... I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antis and ASAP. Help! Help! Somebody! What the hell? Nah, lo... Ada yang minta tolong, gak tuh? Run! Press shift to sprint. Ya, gue udah sprinting dulu sebelum kalian kasih tau ya. Karena... Karena... Salah, salah arah. Hehehehe... Orangnya di sini. Buka pintunya gimana? Oh, ini open. Siap. Ada zombie! Flash LMB to attack and E to kick... Aduh! Wah! Sekali tendang langsung mati gitu. Tapi gue gak puas. Hahahaha. Tapi gue gak puas. Gak puas, ngeri. Berdasarnya gak puas. Gak puas. Gak puas. Gak puas dari dia. Oh, Tuhan. Kau harus bunuh dia, bukan? Tuhan jodoh. Tuhan jodoh. Tuhan jodoh. Aku datang untuk melihat dia dan dia. Gak, gak, gak. Gak, gak. Aku akan menolong. Rahim, ini Crane. Aku di sini di 13. Tengok, lelaki-lelaki ini terlambat 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 dari zombie-zombie. Tidak, 31. Kamu mengejar Mark? Apakah itu aman di bawah sana? Ya, cukup aman sekarang. Oke, jangan pergi. Aku menemukan Lina di bawah sana. Tidak, tetap. Lina akan berada di sini apapun. Ghost! Kau harus menemukan gos! Oh, dan alkohol! Ayo menemukan gos dan alkohol! Itu akan menghentikan sakit. Tolong, cepat! Aku mencoba selesai, oke? Aku akan kembali. Tolong, cepat! Tolong, cepat! Baiklah! Presque to use your survivor. Apa sih itu tadi? Ya, pokoknya itulah buat nyari-nyari ini kan ya? Metal parts, oke. Kita bisa lihat apa yang ada. Oh, kursinya bagus juga. Kau sendiri gue mau... Kau sendiri boleh gak sih gue ambil kursi itu buat dipakai di kamar gue gitu kan? Saya butuh kursi baru, guys. Duck tape, solat tape buat apa coba? Kita mesti nyari apa sih tadi? Oops! Entah kenapa suara pas ngegebuk-gebukin orang tuh enak ya? Kayak cekers! Crunchy! Nice! Saya suka. Find gauss and alcohol to create a medkit. Dimana gauss and alcoholnya? Kalau seandainya dilihat dari petanya, Ini kuning-kuning seperti kita bisa mencari di sini mungkin? Mungkin? Nah, ada... First aid! I see, gauss! Nice! Sekarang tinggal alcoholnya berarti ya. Gaussnya ketemu, gauss! Tinggal alcoholnya, apa ini? Tin can, kaleng. Buset dah, kaleng aja bisa dijual coba. Ya gak tau. Bisa diambil buat apa, gue gak tau. Ehm... Apa ini? Oh, electronics. Parts. I don't know what it is. Gue gak tau. Terus sekarang, Alkohol tuh dimana ya? Eh, saya butuh alkohol guys! Gila banget dah. Ini senternya bikin nyerem. Tau gak sih? Tapi senternya yang bener tuh kayak gitu sebenernya ya. Ehm... Apa ini? Dimana ini? Ada... Alkohol di sini mungkin? Nah! Apa ini? Alkohol! Oke, gue pikir itu semua yang gue akan cari. Ehm... Itu... Vodka. Nanti orang yang... Nanti orang yang itu jadi Russian. Jadi... Suka-suka! Pliat. Pliat. Iti na hui. Suka. Pliat. Iti na hui. Oh ini, ini, ini. Tadi orangnya di sini kan ya? Mana mayatnya? Mayatnya hilang! Alright then. I to enter blueprints menu. Blueprints. Dan sekarang kita... What the hell is this? Kita bisa bikin... Apa ini? Nightclub. Lacerator sama the constable. Apa ini? Gue gak tau. Yang penting kita bikin madkit dulu kan ya? Oke, kita create dulu ya. Oke. Ehm... Kita use... Madkit. On this guy. Dia tuh kena apa sih? Cuma kayak... Kesilet. Kesilet atau... Apa sih tuh ke... Oke, who's hurt? Okay, who's hurt? Let me see him? Gozen alcohol, huh? Pretty primitive. Logatnya tuh logat-logat bahasa Inggris India gitu. Gozen alcohol, huh? Pretty primitive. Primitive. Thanks for the hell. I'll take care of him from here. I'll take care of him from here. Alright, then. Talk to Rahim. Nice. Awakening. Well done, 31. Okay, then. Kita sekarang ke... Talk to Rahim. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. I just wanna help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me. And we'll talk about how you can do that. Oh, berarti si Rahim ini minta kita untuk ke atas. Bagaimana caranya ke atas? Oh, ini, 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 ini. Pintu. Pintunya bisa dibuka gak sih? Ya, pintunya ini lift tadi. Alright. Sekarang kita ke mana ini? Ini. Klik, klik. Di dalam ruangan sini kan ya? Ya bener. Apa ini? Pintu. Taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Rahim? You are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges. Really? What? Explosives? I never said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Ya? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir's gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah. You do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim. Sarcastic. Ya, gue suka orang-orang kayak gitu. Sarcastic. Nice. Talk to Rahim. So... So... Is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. You're in 194. You're in 194. You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. So, kita diminta untuk ganti baju dulu ya. Sepertinya baju kita udah terlalu keringetan atau nggak bau mungkin. Udah... Ya, tiga hari nggak. Tiga hari nggak bangun-bangun kan ya katanya ya. Bau sekali seperti ya. Coba kita pindah ke fresh clothes dulu and change outfit. Dan kita juga nggak ngeliat baju kita jadi sebelum untuk apa ya? Hehehe. Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out. If you've got the skills. So get your ass up to the gym. It's on the top floor. Just a couple flights up. Let's on the top floor. Just a couple flights up. Berarti kita mesti naik ke atas ya. Naik ke atas. Lewatin tangga di sini. Let's... What the hell are you talking about? Halo, mas bro. And ya, bapak-bapak itu. Kenapa kamu di sini? Ini kenapa lagi pak? Sehat pak? Listriknya kenapa pak? Hehehehe. Mau ngapain sih? Ini bener nggak sih di sini? Nah ya. Sepertinya bener. Dan kita buka pintunya. Lalu kita ada di lantai paling atas. Aku aku tak melihatmu. Di mana kamu? Locker. Lepas. Lepas. Mereka berapa? Apa yang kamu menunggu? Kelap ke sini. Lepas! Lepas! Lepas, on a crane! Lepas, on a crane! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu harus belajar bagaimana mengerjalan. Apa maksud kamu belajar bagaimana mengerjalan? Hanya melakukan apa yang saya katakan. Baiklah. Sekarang. Lompat ke bawah. Kau kaget, aku akan membunuh dirimu. Aku akan membunuh dirimu. Jangan bekerja. Jangan bekerja. Jangan bekerja. Tengok ini. Rahim! Jangan bergerak! Aku akan membunuh dirimu. Ha! Aku hanya berbunuh dirimu. Tengok! Apa? Kau tak bisa membunuh dirimu? Ayo! Lepaskan ke bawah sini! Tengok di bawah. Tengok di bawah. Hahaha. Oke lah. Kita turun. Tengok! Tengok! Ini bergerak, bukan? Tapi jangan mengubah Tuhanmu. Ada lagi. Untuk hidup luar, kamu harus mengambil terang. Mereka memiliki terang. Mereka memiliki terang. Jadi, lebih susah terang, lebih baik untuk kamu. Aku memiliki beberapa situasi tipikal yang dibuat untuk kamu. Ayo lihat bagaimana kamu menangkannya. Lepaskan! Apa yang terjadi dengan aku? Tidak! 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 Hei, bercakap dengan aku! Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi. Rahim! Apa yang terjadi dengan aku? Oh tidak! Aku berharap kamu memiliki kejutan pertama. Ayo kembali ke sini. Rahim, apa itu? Apa ini berarti aku bergerak? Mungkin tidak. Paling tidak. Kejutan mengingatkan kamu bahwa kamu terang. Kau lebih baik. Kau lebih baik melihat Dr. Zera. Dia akan menemukan kamu. Mungkin akan memberi anda antizen. Sebelum kamu pergi ke Zera. Berbicara dengan Kwartermaster. Kwartermaster. Dia akan bergerak kamu supaya kamu bisa keluar tanpa membuat kutututut. Kututututut. Elevator. Oke. Dengan F untuk menangkan kutututut. Baik. Mereka memberi saya kerjaan sebenarnya. Dan tidak ada yang menyuspect saya bukan saya yang saya benar. Sehingga itu bagus. Dan setelah Dr. Zera menolong saya mengurangi simptom yang saya lakukan, saya akan menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen tahu si Crane ini juga bukan orang yang istilahnya benar. Karena dia masuk di organisasi GRE ya. Nah ini. Talk to the Kwartermaster. Oh, kamu adalah scout baru. Rahim menghubungi saya tentang kamu. Ya, itu saya. Nama Crane. Nama Crane. Saya tidak akan mengubahkan nama kamu sampai kamu selesai beberapa hari. Tapi, ini. Ini untuk kamu. Dari kata-kata, 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 Dan, Jumlah! Jumlah, Jumlah yang terbuka. Hanukkanjudi di sana. Kata-kata, Tidak ada orang yang kita tanya, Tidak ada beberapa di air dai air, Kata-kata, dan kamu akan melihat orang mengubah ternyata mereka segera cepat. Itu adalah perubahan. Terima kasih. Saya akan mengandalkan itu. Ada apa-apa lagi? Saya sedikit bergerak. Juga, jika kamu ingin mendapatkan lebih populer, kamu bisa mencoba membantu orang-orang. Beri beberapa paham, mereka mungkin suka kamu lebih banyak. Mungkin mencari wanita. Jangan panas di malam. Jangan panas di luar sana. Jangan panas di luar sana. Mereka akan pergi luar sana. Baiklah, orang yang baru. Hati-hati di luar sana. Sudah terlalu banyak. Baiklah, noob. Oke, noob. Hahaha, noob gede. Ketika kamu tinggalkan ruang, tinggalkan ke sana dan kembali ke sana. Kamu tidak akan terlalu banyak. Ini kran, anak. Baiklah, kran. Kran. Hati-hati. Tidak ada masa untuk menanggung. Dan jangan lupa untuk menanggung. Bungu terlalu banyak. Bungu terlalu banyak. Bungu terlalu banyak. Terus, saya harus menanggung. Oke. Perole. Bungu terlalu banyak. Tolong, terlalu banyak. Bungu terlalu banyak. Meskipun-bungu itu. Semakin banyak. Selamat. Untuk keadaan yang di jatah. Doktor? Halo? Ada orang-orang di sana? Kamden, kamu di sana? Ah, jadi aku harus mendapatkan vaksin? Apa? Tidak, tidak. Supresan. Ini disebut antizen. Supresan simptom di sini. Antizen mengubahkan kemampuan. Yang terbaik yang GRE bisa lakukan. Jadi, tapi tidak ada curah? Ini adalah variasi perubahan kita jadi zombie. Tidak ada curah sekarang. Tapi, kamu lihat, aku melakukan test antizen dan tisu infeksi. Tapi, sepertinya tidak mungkin, tapi tidak mungkin. Ya, kamu berpikir, kamu berpikir? Dokter ini akan menggantikan hati kita. Saya pikir begitu. Sekarang, di mana aku menunjukkan injektor itu? Siapa dokter itu? Kami berpikir di Sektor 0, di mana perubahan terlebih dahulu. Kami telah berkongsi di radio. Tapi, kita akan membuat lebih banyak progres, jika hubungan lebih baik. Jika saya terlebih dahulu berpikir. Saya telah mencoba menggunakan versi yang terlebih dahulu. Saya telah mencoba menggunakan versi yang terlebih dahulu. Saya telah mencoba menggunakan versi yang terlebih dahulu. Dan membiarkan mereka di sekitar kota. Saya berharap bahwa beberapa yang terbukti akan memasak mereka. Jadi, saya bisa melihat dan melihatnya. Tapi mereka tidak. Tidak menggunakan versi yang terlebih dahulu. Saya terlalu mencoba menggunakan versi yang terlebih dahulu. Tidak ada sebab untuk menggantikan antizen di sekitar sekarang. Di mana-mana saja. Baiklah. Saya cukup sibuk. Jadi, jalan sekarang. Dia hampir membuka suatu rahasia ya. Dia hampir membuka suatu rahasia ya. Jadi sebenarnya si dokternya itu kayaknya lagi melakukan penelitian gimana cara untuk menyembuhkan orang. Tapi, saya tidak tahu apakah benar-benar untuk menyembuhkan orang. Zera melihat saya dan memberikan saya kelihatan lain. Oke, kira-kira. Tidak ada untuk menahanmu. Selama waktu. Ini bagus. Karena saya mulai menggunakan idea untuk membosanku. Jadi, saat untuk penelitian yang sebenarnya. Ayo bercakap dengan Spike. Saya akan menemukan dia di tempat Zera. Dia memiliki pekerjaan yang terlebih dahulu. Subscribe. Jangan lupa juga untuk komen. Ya, jangan lupa untuk. Seperti yang tadi gue bilang. Like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. And, ya. I'll see you again next video. Thank you for watching. Happy gaming. And, bye-bye. Sub indo by broth3rmax